Halo geng, kamu para pecinta alam yang hobi banget traveler, menelusuri hutan, yuk atmencer bareng Kamal Agustian, beserta staff karyawan dari Puskesmas Dolok Masihul. Kali ini, kawasan Tinggi Raja lah tempat sasaran berwisata kami, salah satunya objek wisata yang cukup dikenal di Sumatera Utara, yang terletak di Dolok Tinggi Raja, kejampatan Silaukahean, Kabupaten Zimalumun. Kami dari Puskesmas Dolok Masihul. Untuk menemukan tempat wisata ini, sekitar 2 jam lebih, karena akses jalan yang kami lalui cukup sulit dan terjal banget. Ya jelas terjal, sebab belum ada pengerasan jalan, jadi ya seperti layaknya jalan hutan dengan banyaknya lumpur dan sulit dilalui untuk kendaraan roda 4, apalagi kondisi cuaca di musim penghujan seperti ini. Tinggi Raja adalah objek wisata alam dengan sumber kawah panas dan juga bukit kapurnya. Nama lain yang cukup dikenal adalah Kawah Putih Tinggi Raja. Sumber air panas inilah yang mengandung unsur belerang dan bisa untuk merebus telur mentah. Kawah Putih Tinggi Raja termasuk objek wisata alam yang dilindungi. Setelah melewati beberapa pendakian, akhirnya kita sampai nih di puncak Bukit Tinggi Raja. Taraaa! Inilah dia Kawah Putih Tinggi Raja yang cukup dikenal di Provinsi Sumatera Utara. Buat kamu yang punya permasalahan gatal-gatal, jerawat, pas banget tuh. Karena sumber air panas ini dengan kandungan belerang. Air panas inilah yang menjadi endapan, yang lambat laun, menjadi tangga-tangga Bukit Kapur. Tak perlu heran dengan sumber air panas ini, karena ini adalah kekuasaan Tuhan yang dihadirkan di Sumatera Utara yang harus kita jaga bersama kelestarian alamnya. Banyak tempat loh di lokasi Tinggi Raja ini. Seperti Kawah Biru, hamparan Bukit Kapur, sungai, dan bisa menikmati rindangnya pohon di hutan yang alami ini. Jadi jangan takut kepanasan, banyak tempat berteduh kok. Kalau mau main ke Tinggi Raja ini, harus punya semangat dan kekuatan daya tahan tubuh. Sebab kalau di sini tuh harus kuat menuruni bukit dan harus bisa mendaki sebuah anak tangga. Untuk menuju ke pemandian sungai air tawar dan air panas, harus menuruni anak tangga hingga kedalaman 250 meter. Lumayan lah bisa buat olahraga saya dan ibu-ibu karyawan Fuskesmas Dolok Masihu. Di sini tuh penengaran apa? Airnya tuh dingin dan ada kombinasi air panas dan juga air sungai yang cukup deras tengalit. Perbedaan di sini lah yang membuat unik, karena ada kombinasi air panas dan ada air tawar yang dingin. Tapi ya gitu, harus capek banget nih untuk menuruni anak tangga dan belum lagi naiknya ke atas. Pokoknya capek banget. Ini dia jalan-jalan kita. Saya Kamala Gustian, ini purnama dan berserta. Apa lagi staff dari Fuskesmas? Dolok Masihun. Dolok Masihun. Ini dia jalan-jalan kita. My Trip! Itu dia keseruan kami hari ini. Kalau ada waktu, Kamal bakal mengeksplore tempat lain ya. Terima kasih banyak untuk Fuskesmas Dolok Masihul, Ibu Kepala Fuskesmas, Dr. Rina Manurung, beserta staff dan karyawan. Menjaga kelestarian alam adalah hak setiap orang. Maka jagalah keindahan yang diberikan Tuhan. Karena anak cucu kita sebagai penerus generasi, sebagai saksi bahwa alam ini tetap terjaga dengan baik. Saya Kamala Gustian, terima kasih banyak di Indonesia ku. Pesona Nusantara ini menjadi warna-warni di saat liburan menjadi kesan tersendiri buat kami.